Di episode sebelumnya, Mama Elva benar-benar shock setelah mengetahui apa alasan Niko tidak menceraikan Ayu. Mama Elva benar-benar sangat marah kepada Niko bisa-bisanya ia membuat perjanjian dengan mempertaruhkan perusahaan yang menjadi warisan keluarga Wijaya dengan tidak menceraikan wanita kotor seperti Ayu. Segala keluh kesah Mama Elva ucapkan kepada Niko kalau apa yang terjadi ini adalah kebodohan bagi Niko. Bisa-bisanya, ia berselingkuh dengan wanita seperti Ayu dan kini terjebak hingga tidak bisa melepaskan Ayu. Niko akui kalau dirinya bersalah telah berselingkuh dengan Ayu dan kini karena Ayu hidupnya dan keluarganya menjadi menderita. Niko berjanji pada ibunya setelah ia melunasi hutang-hutangnya dengan Pak Ibrahim, maka detik itu juga ia akan menceraikan Ayu. Nah guys, kira-kira apakah kali ini Niko akan menepati janjinya untuk menceraikan Ayu? Karena di episode sebelumnya, Niko selalu saja gagal bila ingin menceraikan Ayu. Terima kasih telah menonton!